Intro Dan ternyata dia ada di samping saya Mungkin saat ini juga ada Makanya saya tadi agak stop sebentar Tapi gak apa-apa beliau Diceritakan sepertinya Untuk kebaikan Dan udah sadar Bahwa bisa Sudah sadar Karena mata yang saya lihat itu benar-benar jelas Ada dua alam yang ada di kita sekarang Jadi waktu itu saya diajak makan mie ayam Ini enak banget nih mie ayam Ada salah satu mie ayam yang enak di kamar Dia bilang Asin nih Kemarin enak Kamu tau lah apa nih Ada bersugian ya Oke saya pindah nih Ke sate Ada di daerah Samarinda juga Sate Baru saya duduk Berdua sama temen saya Saya belum mesen mang Saya sedih selalu keluar Divisikin di tingkat saya Hele Gak usah ganggu punya saya le Nah kalau untuk rumah makan Yang memakai pesugian dengan pengasian Tadi kan berbeda Iya berbeda Itu gimana Membedakannya Jadi gini Sebuah rumah kontrakan yang pernah ditempati seorang dukun Ternyata meninggalkan banyak energi negatif dan membuat orang enggan untuk menempatinya Adanya gangguan mistis dari makhluk goib Milik dukun yang kerap muncul untuk mengganggu Namun dengan iming-iming harga murah Kontrakan tersebut akhirnya ditinggali oleh keluarga Bang Fadli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar Sobat MM Sobat malam mencekam Senang sekali malam hari ini kita bisa nonton bareng lagi ya Mang EI dan tim masih berada di Kalimantan Timur Tepatnya di Samarinda Dan sekarang lokasi kita adalah di sebuah sekolah terbengkalai Bisa dilihat disini Di belakang ya Suasananya juga cukup mencekam nih Di depan kita ada Narsum dari warga Samarinda Kita kenalan dulu ya Namanya Bang Fadli Apa kabar Bang Fadli? Baik Bang EI Sebelumnya tim ucapkan banyak terima kasih Karena sudah mau berbagi kisah di malam mencekam ya Bang Fadli Bang Fadli ini tahu malam mencekam mau ada di Kalimantan Timur dari mana? Taunya dari Instagram Bang Jadi kawan-kawan tuh nge-tag saya di Instagram buat ngikut gitu loh Bang Jadi mau berbagi cerita juga di malam mencekam Jadi langsung hubungi kita itu ya Oke terima kasih Dan hari ini Bang Fadli akan berkisah tentang sebuah rumah Ini rumahnya kenapa ini? Rumahnya ternyata rumah kontrakan yang dulunya dihuni oleh mantan Dukun Santet ya Tapi ceritanya bukan begitu saja jadi pokoknya lebih parah lah nonton videonya sampai akhir ya Bang Fadli, keseharian apa nih? Saya jualan sih Bang Jualan? Ya Jualan apa? Jualan parfum, jualan kebab Bisnis mungkin cuma ya Kebab nih Apa namanya? Boleh dong kasih tahu kita Kebab Ateng Kebab Ateng Kebab Ateng Ovisial Kalau parfumnya? Di White Asim Oke Namanya apa nih? Toko apa? Mutera Parpo Luar biasa Dan Bang Fadli ini sekarang sudah menjadi seorang bisa dikatakan spiritual seperti itu ya Jadi hasil dari kontrak disana ternyata ini oleh-olehnya ya Iya Bang Bisa mengobati orang dan menolong orang yang terkena santet begitu Iya Bang Jadi saya mau nanya nih kita ada di tempat yang katanya angkernya disini Apa yang dirasain di sekitar kita nih? Banyak banget yang hadir Tadi itu kan saya lihat nih awal pas mau syuting saya kira mendapkan di belakangnya Bang Ini? Ya Ternyata? Ternyata harus ini Saya sudah bilang Tadi sama timnya Mending menghadap sini aja Daripada menghadap sana Takutnya terganggu Jadi lebih parah di belakang kita? Iya Bang Makanya saya tadi ambil air saya buang dulu Oke Apa aja sih mungkin disini? Banyak Bang Setidaknya Bang Fadli kan sudah bisa berinteraksi dengan mereka Jadi sudah ada kontak-kontak nih Ngobrol apa aja tuh? Ya permisi aja Mereka gak marah ya? Iya Makanya tapi dia minta jangan disitu Makanya saya tadi bilang Sama tim-timnya Ngadapnya ke sana Oh dia gak mau ngadap ke sana? Iya dia gak mau Pas aja kita ke sini? Pas Oke baik Kejadian kisah ini tahun 2013 Cukup lama Ketika Bang Fadli itu mengontrak sebuah rumah bersama keluarga ya? Iya Siapa aja waktu itu? Saya mama sama bapak Bertiga aja? Bertiga Oke Kenapa bisa terjadi yang aneh-aneh? Kita akan dengarkan kisahnya Malam mencekam semakin malam Semakin mencekam Bang Fadli Jadi memang waktu itu kami sekeluarga mencari kontrakan di daerah Samarinda Nah Ada satu sebuah kontrakan yang sangat layak lah yang kami lihat kan Kami coba cek gitu kontrakan hari pertama itu Ya kami masuk ke dalam Kami lihat bersih nih Terus dapat juga perabotan-perabotannya Terus kamarnya tiga Terus luas lah Halaman dapur sama belakangnya Sama halaman depan tuh luas Bahkan ada garasi juga Terus semenjak itu Saya melihat perabot-perabotan yang sangat tua gitu Kayak lemari tua Terus dari ranjang Dari bahan kayu jati gitu Nah itu kami Saya sih bukan kami Saya tuh sudah berpikiran Ini kayaknya angker sih Nah setelah itu kami Mau balik nih Mau keluar nih Mau keluar rumah nih Itu waktu survei ya? Iya Itu tiba-tiba Terkunci itu Pintu-pintu itu terkunci semua Pas kami buka gak bisa nih Semua kami bukain Satu-satu semua Kami buka gak bisa Ngobrol nih Gimana caranya keluar Sedangkan kunci itu di luar ada Jadi terkunci di dalam? Iya terkunci di dalam Habis itu Kami bubacaan lah Ayo bacaan Bapak bilang bacaan Kami bubacaan semua Akhirnya Tidak lama pintu yang di belakang Arah ke tengah Itu tiba-tiba kebuka Setai Gitu Kaget kami Langsung tiba-tiba Kami nolih semua Kemudian belakang Wih pintu kebuka nih Akhirnya kami keluar dari belakang Mutar Ke depan nih Ke arah pintu masuk Kami buka dari depan Akhirnya bisa nih Itu udah ada pirasat sih awalnya kan Pulang Kami pamitan sama yang Bawa kami ke kontrakan itu Setelah pulang Kami rundingan Akhirnya Ya Mau gak mau Karena harga kontrakannya murah Mereka saat itu kan Di saat itu Satu tahunnya sekitar 2 juta setengah Sempat berpikir Tapi namanya kita positive thinking dulu Lalu di awal Ya sudah Gak apa-apa Bilang bapak pindah aja Akhirnya hari kedua nih Kami pindah tuh Ke sana Kami bersihin Kami angkat-angkat barang Kami bersihin semua Pas saat Waktu pindahan itu Itu memang Hawanya beda nih Jadi Dari tradisi keluarga kami Itu Nyenter namanya Nyenter tuh Pake air Jadi tuh Kita lihat Di seluruh ruangan tuh Bahwa air itu Sambil Ada bacaannya sih Biar ngerasain energi Air dalam gelas maksudnya Air dalam botol Dalam botol Iya Itu kayak Air yasin sih Kayak dari turun-temurun Dibacain sampai Beribu-ribu itu Disimpan Dan Kalau habis Disi air lagi Capis Jangan sampai habis gitu Yang kami pake nyenter Biasanya Kami pake itu Senter Nyenter ruangan Jadi semua megang Saya Ayah saya Ibu saya megang Wah itu bener-bener Gila sih Itu Saya biasanya nyenter Ke rumah orang tuh Biasa aja Ini bener-bener langsung Gede Kaki berat Kayak badan ini Diturunin sama Ja'arum Semua merasakan Semua merasakan Tapi ada lagi yang lebih Ngeri lagi Bang Pas lagi ke bagian WC Kamar mandi Jadi kamar mandi itu Memang hancur udah pintunya Bang Jadi harus Derenovasi Kami nyenter Situ Itu pas bagian saya Nyenter ke sana Itu saya langsung Memuntah Memang bener-bener Kayak Kayak dilawan banget Gitu Walaupun gak bisa Terlihat wujudnya Cuma Apa tuh Auranya tuh Kayak Bikin kita mual Gitu Wah aku bilang Habis itu ceritain sama Orang tua Saya Ini kayak gini ya Auranya Ya gak apa-apa Dia bilang Namanya rumah lama Yang gak dihuni orang Kayak gitu kan Oke Habis itu kami bersih-bersih Bang Di hari pertama Itu bersih-bersih Itu sudah tempatin belum? Sudah langsung Langsung saya tempatin juga Bang Hari pertama Kami ngecekan Hari kedua Ini kami angkat bareng Sekalian tempatin Nah pas ke hari kedua Jadi kamar itu kan Ada tiga Satu kamar Ayah saya sama Ibu saya Satu dijadiin musola Yang satu Jadi kamar saya Nah Saya pas Waktu sudah bersih semua Tidur nih Mamanya saya masih muda Dulu Dengar musik Nyaring Agak nyaring memang Musiknya Dengar Ada TV juga Akhirnya tiba-tiba Tuh kayak Malam tuh Dar Bener-bener Mati gitu Mang Tapi lampu nyala Mang Musik sama TV mati Apa gak Ground Apa kayak gimana Saya keluar Saya keluar tetap Wah nyala kok Pas saya tutupin tuh Nyala lagi musiknya sama TV-nya Itu sudah Kayak Bener-bener Gak suka nih Kayak kan Namanya perkenalan kan Tapi kok Kayak gini banget sih Langsung tiba-tiba Langsung dalam satu hari juga Langsung ditampakin gitu Oke waktu itu Saya sudah matiin musik Saya matiin TV Saya coba tidur Di saat saya tidur Malam itu Saya tuh Bener-bener ngeliat Sosok manusia Yang berdiri Di atas badan saya Tapi Belum ter Belum bentuk wujudnya Cuma bayangan hitam Besar Terus Dia di atas saya Saya Kalau orang ketindisan Kan gak bisa gerak Kayak Gak bisa gerak Gak bisa nafas Saya bisa gerak Saya bisa nafas Saya bisa gerak Saya bisa ngeliat Ini apa sih Disitu saya diam aja Awal saya belum cerita Awal belum cerita Kesokan harinya tuh Saya tanya ke Mama Mama Aku bilang Ada ngerasain sesuatu gak Disini Mama tuh cuma Ketawa sambil senyum gitu Kayak gitu kan Saya makin penasaran Karena Orang mama saya tuh Bisa ngeliat juga Habis itu saya Nyoba lah Saya tanya ke tetangga Saya tanya Bu Rumah ini Sebelumnya siapa yang ninggalin gitu Ada Dia bilang ini Awalnya Saya mau tanya ini Yang punya rumah Tapi Dia gak mau ngasih tau Dia gak mau ngasih tau Bener-bener gak ngasih tau Cuma ibu tuh bilang ini Kalian kok Kuat sih Tinggal disitu Padahal saya mikir kan baru dua hari kan Ya kuat aja gitu kan Habis itu memang kenapa bu Disitu gak ada yang betah Tiga hari Bahkan ada yang Lima hari Ada yang Paling lama Satu bulan lah Yang berani disana Setelah itu Berpikir lagi kan Balik saya ke rumah Ngomong Akhirnya mama tuh buka bicara Bilangnya kemarin-malam tuh Ada Memang Kayak sebuah pintu Pintu tengah Dia pintu tengah Larinya ke dapur Sebelum masuk Ke pintu tengah Ada dapur tuh Jadi pintunya itu Kayak ada Kaca tuh Kaca cuma kayu Nah itu Gagangnya tuh besi masih Jadi itu Malam tuh bunyi Bilang sama ibu saya Tek 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 Cuma ditolak kan keliatan Kalau ada orang Pasti keliatan kan Di pintu tuh pasti keliatan Tapi gak ada orang Bener-bener Pintu goyang Habis itu gak lama Kebuka pintu Bentar Buka Tapi gak ada orang lewat Tapi ibu saya Diam aja Oh berarti ada yang mau kenalan nih Dia bilang Makin ditantang kan Habis itu saya dikasih tau Kalau ada apa-apa Kalau bisa tantang aja Dia bilang Jangan pernah takut Sama yang kayak gitu Nah disemenjak itu Saya memang takut Namanya Melihat yang kayak gitu kan Masih waktu SMA Waktu awal-awal Saya sekolah juga Memang takut Tapi kelama-kelamaan Sudah hampir satu tahun Saya tinggal situ Saya makin berani Mau ada apa aja Saya hadapin Bahkan Pernah tuh waktu itu Saya punya akrium tuh Dada angin Dada hujan Tiba-tiba bunyi gitu Bunyi kayak peluru aja Gitu Pecah Tas Bener-bener kayak Eh gak mungkin ini akrium pecah Sedangkan ikannya Ikan-ikan kecil aja Bukan ikan-ikan predator Yang besar kan Oh berarti ada yang kirim lagi nih Mama saya kan percaya Yang kayak gitu Kayak dikirimin orang itu Percaya dia Oke Kita tunggu aja malam ini Bila Jadi di tempat di rumah saya tuh Gak ada namanya foto Keluarga saya yang ada Bingkai kacanya Meng Karena apa Karena Kami itu sering Dikirimin orang Kayak gitu Warga kami itu sering Dikirimin ilmu Sebelum-sebelumnya Jadi Awalnya itu pernah jatuh Tar Tapi gak pecah Kacanya Untungnya Semenjak kejadian itu Semua gak ada Tapi yang diserang itu Akurium pecah Tar Besok Besoknya lagi Lampu Kayak yang pecah Kalau satu biji gak apa Empat-empatnya Empat biji lampu Itu dipecahin Tar Tar Bersamaan Bersamaan Itu benar-benar Ya itu di rumah situ Terus Terus Kejadian yang Hampir merenggut Nyawa Orang tua saya juga Dari rumah itu juga Itu Benar-benar Pingin Tumbal darah sih Jadi Abah saya kan jarang pulang Setelah abah saya pulang Kadang 6 bulan sekali tuh Pas dia pulang Yang jelas dia mau Mbaikin sesuatu Kayak motong sesuatu Di rumah Itu benar-benar dicelakkan Dalam kejadian itu Setiap dia pulang Dia pasti kecelakaan di rumah Kayak motong batu Kena tangannya gerindah Terus Masang lampu Jatuh nih Kursinya jatuh Terus nusuk ininya Kayu Kursi plastik tuh nusuk Ke si perut Ayah saya juga Sampai Ya mau dibilang Luka lah Itu kejadian itu Benar-benar Diganggu Kayak Bukan Maksudnya Ada kecelakaan Human error Atau gimana Terus ini Masang paralan Paralan tuh kan Nggak Nggak tajam Tapi pas Beleset sedikit Langsung robek Dari atas Sampai bawah Jadi Butuh darah Darah itu Jadi seperti Jadi target Jadi target Benar-benar jadi target Habis itu kedua tuh Pelapon juga Dan itu pun Kami tuh Saku sama ibu saya Lewat Itu nggak pernah ada Yang namanya Jatuh Pelapon Setelah bapak saya lewat Jatuh Pelapon Untungnya Nggak Mengenai orang tua saya Untungnya Masih ada untung lah Emang ya Tapi Semenjak kejadian pelapon Itu jatuh Emang Kami Ngenemuin sesuatu Di atas pelapon Itu Di tahun Kedua Tahun yang lalu Eh Dua tahun Kedua Tahun kedua Itu nemuin Salah satu Kayak kotak Gitu Kalau digambarnya Kayak kotak besi Terus di dalamnya Ada album Cuma album foto Nah Disitu Mas saya buka Saya cuma lihat Sebagian gambarnya aja Saya nggak berani Kayak langsung hilang Kayak Hilang Pikirannya Kayak Tersugai setilas Nah setelah itu Kami balikin lagi lah Ke atas Karena Haknya orang kan Kami balikin lagi ke atas Set Oke Setelah itu Sudah selesai semua Perbaikan Malamnya Ini saya benar-benar Dimimpiin sama Embah Namanya Basah Wujudnya itu Nah Bentar Oke Boleh Wujudnya itu Keriting Nenek-nenek tua Mukanya hitam banget Itu siapa? Itu yang punya rumah Oh yang punya rumah Itu Kok bisa tahu namanya? Tahu Karena Nah saya ceritakan lagi Emang ya Saya dikasih mimpi Dia cerita siapa dia Dia cerita Jadi mimpi itu Di rumah itu memang Awal mulai Dia tinggal Masih hidup Jadi itu saya itu Saya itu kayak mimpi Direinkarnasinya Saya itu ada Dia masih hidup Nah jadi dia sebutin namanya Nama saya ini Saya kayak gini Saya gak punya keluarga Dia bilang gitu kan Dengan suara beratnya dia Saya gak punya keluarga Akhirnya Nah Saya mendengarkan ceritanya itu Oh iya Ujung-ujungnya dia bilang Gini Tolong Doain saya Kuburan saya ada disini Nah itu Setelah itu saya bangun Bangun tidur tuh Eh Badan tuh sudah Diingin sebadanan Kayak orang mau mati gitu Kayak sudah jadi sebatu Pas saya bangun Saya cerita Aku tahu sudah Siapa Orang Yang selama ini Ganggu Setelah itu mama bilang Cewek Dia bilang Ya mbah Aku bilang Hari esoknya Saya dikasih mimpi lagi Itu kan masih Sudah disuruh bersihin Kuburan kan Besoknya saya dikasih mimpi Dikasih Dibisikin Kayak Kamu leh Dia bilang Sebelum kamu minta Tolong Kalau ada apa-apa Kami bakal nolong Apalagi kamu yang minta Tolong Dia kasih pesan Terus Berilah Orang-orang Kebaikan Kayak gini Kayak ini Jangan pernah dendam Sama orang Dikasih tuturan Kayak gitu Bang Bangunlah saya lagi Kayak Akhirnya kayak berkomunikasi Tapi dalam dunia Tidur Kayak kembang Tidur lah gitu Memang Besoknya saya tanya nih Ke warga Ada tetangga Ada Saya tanya gini Mbak Bener kah Ini yang Punya rumah ini Dukun Mereka langsung diam Mereka gak nyebutin Itu Dukun Kok masih tahu Dia tahu Dia minta doakan Saya bilang Kayak gitu Itu Mbak yang tadi Iya Mbak yang tadi Jadi Mbak tadi itu Seorang Dukun Dukun Dahulunya Jadi Mbak itu Minta doakan aja Jadi saya tanya Mereka memang Menutupin Karena rumah itu Gak ada yang Berani nembatin Ya setelah itu Mereka Kasih tahu lah Makamnya dimana Sebenarnya Saya sudah tahu Makamnya dimana Tempatnya dimana Saya sudah tahu Cuma dikasih tahu lagi kan Dikasih tahu Sama dia disini Akhirnya Saya Dan Ada Orang yang nyewain Tempatnya itu Saya ajak lah Akhirnya mereka Cerita juga Oh iya Kayak gini Kayak gini orang Dia bilang Kita bersihin Soalnya Ada amanat Sudah bersihin Kuburannya Oke setelah itu Kami kesana semua Saya sama ibu saya Saya bersihin Bersihinnya Kuburannya cuma Kayak Nyabutin rumput Kasih bunga lagi Kasih air yasin lagi Kayak gitu aja Jadi setelah itu kan Sudah bersihin Saya kira Di rumah itu Balik Yang benar-benar Gak ada Lagi nih Yang gangguan nih Tapi tetap ada Ternyata Dia malah Kasih lihat nih Disini Disini banyak nih Kuntil anak nih Disini banyak nih Disini Ini memang saya taruh nih Punya saya nih Ini buat jagain rumah nih Itu dalam mimpi juga Bukan Itu kayak langsung Mediasi kayak saya Jadi saya ngobrol Sama diri saya sendiri Kayak contohnya nih Ini saya masukin Di baris sebelah Misalnya gitu Saya ngobrol lagi Sebelah sana Jadi kayak Saya ngobrol sendiri Setiap saya Nolai sebelah kanan Suara saya beda Setiap saya nolai Sebelah kiri Suara saya beda Itu sadar Sadar Padahal gak punya Kemampuan untuk ini Padahal gak punya Kemampuan Tapi Ya itu Mereka Dia bilang Awalnya Mau masuk nih Saya sudah bisa Berinteraksi banget Sama mbah itu Karena Sudah bolak-balik Sempat Mau masuk Benar-benar Mau masuk semua Tapi saya Saya ada janji Selain roh nenek moyang saya Saya gak bakal kasih masuk Semuanya Akhirnya Ya itu Terjadilah percakapan Jadi ya Mama saya Nyaksiin Orang tua saya Nyaksiin Saya ngomong itu Akhirnya itu Ada dapat omongan itu Disini ada penjaganya Ini sengaja Kalau ada orang-orang yang jahat Itu bakal ngeliat itu Kalau ada orang-orang Yang mau ngerampok Mau apa Dia gak bakal berani Masuk situ Gitu man Awalnya Awalnya mereka gak suka Sama kami Mbah itu Awalnya gak suka Karena kami Bersih Di sana Jaga rumahnya Ngerawat rumahnya juga Terus Berani lah Gak Gak nyerah Diputus Pertengahan jalan Akhirnya Mbah itu Ngasih tau nih Ini saya sebenarnya Nah di awal itu Pas kejadian itu Banyak nih Ada contohnya Keluarga kami Datang nih Datang ke rumah Anaknya langsung nangis Bang Baru masuk rumah Langsung nangis Ada Mbah Ngomongnya sama saya Nolai ke samping Lihatnya ke samping saya Ada Mbah Baru saya bisik Saya bicara dalam hati Itu ponakan saya Mbah Gue bilang Pergi Abis itu Nangis lagi Setiap ada anak kecil Langsung Setiap ada orang Pasti Pasti ada Dan ternyata Dia ada di samping saya Bang Mungkin Saat ini juga ada Bang Makanya saya tadi Agak stop sebentar kan Bang Tapi gak apa-apa beliau Tapi gak apa-apa Diceritakan seperti Gak apa-apa Gak apa-apa Untuk kebaikan Untuk kebaikan Bang Makanya tadi Setelah itu Habis Dari keluarga Yang melihat Akhirnya Kami itu Dikasih Satu Amalan lah Bang Buat Kayak Bantu orang Kayak ada orang Kesurupan Ada orang yang kayak gini Ada yang minta Berisikan ini Kayak Kayak kemarin tuh Ada yang Kayak toko orang Ditutup nih Yang gak bisa Orang lain pun Gak bisa ngeliat Tokonya Gitu kan Nah itu dikasih Bacaannya sama mereka Kenapa yang dipilihnya Bang Fadli ya Bukan mama Atau bapak ya Kenapa pilihnya Bang Fadli Saya juga kurang paham Saya juga kurang paham Mungkin mama sama bapak Sudah kebanyakan lah Jadi saya yang Memang benar-benar Saya yang sering diganggunya Benar-benar Saya yang sering diganggu Mungkin dia agak Ada kesukaan Di saya juga Gak tau juga Ya mungkin ada Sebuah Atau sesuatu Yang istimewa Apa itu kira-kira Saya juga gak tau Istimewanya Itu dari mana Saya cuma Berbuat baik aja Misteri ya Misteri Jadi ya itu Disuruh saya Buat baik sama orang Dan saya juga Dia bilang Kamu gak pernah marah Memang yang saya rasain Saya sampai sekarang Saya gak pernah marah Dia menurunkan ilmu Saya bakal nolong Apalagi kamu minta tolong Jadi tanpa mengamalkan Apa-apa ya Apa-apa gak ada Membacakan Merapalkan Gak ada Jadi yang saya dapat itu Cuma Amalannya itu lima aja Bacaan itu lima Amalan ayat Dari Jus'ama Dari Al-Quran itu lima Ayat pendek Sebelum tidur Dan sesudah bangun tidur Itu aja Dari Al-Quran Jadi setelah Saya dapat Yang kayak gitu Saya tuh Bisa Mubatin orang Kayak orang kena Kiriman Kayak orang Diganggu usahanya Bahkan pesugian Saya bisa ngilangin Perjanjian pesugian Iya Dalam artian gini Bukan perjanjian Yang saya hilangin Perjanjiannya tetap Internal Dengan Orang Yang berjanji Tapi yang saya hilangin Itu Makhluknya Jadi suatu tempat Saya waktu itu Saya datang nih Bilang teman saya Ini enak banget nih Makanan disini Itu di tahun 2017an Ini enak banget nih Mie ayam Dan udah sadar Bahwa Bisa Bisa Sudah sadar Karena Mata yang saya Yang saya lihat itu Benar-benar jelas Semua apa-apa Ada dua Alam yang ada Di Kita sekarang Jadi Waktu itu Saya diajak makan Mie ayam Ini enak banget Mie ayam Ada salah satu Mie ayam Yang enak Di kamar Semakan lah Teman saya ngotot Eh mana sih Makanan enak Dia bilang Diajak saya Saya makan Teman saya juga Ngerasa Dia bilang Asin nih Kemarin enak Dia bilang Kamu tau lah Apa nih Ada pesugian ya Satu Itu sudah mulai Ngerasa nih Berarti Nggak cuma Nggak cuma Makhluk Yang dikirim orang Yang dipelihara orang Juga bisa saya Tanganin gitu Oke Saya pindah nih Ke sate Ada di daerah Samarinda juga Sate Baru saya duduk Berdua sama teman saya Saya belum mesen Saya sedih selalu keluar Divisikin Ditingin saya Hele Enggak usah ganggu Punya saya Padahal saya Enggak ada yang Mau niat ganggu Atau gimana Saya penasaran aja Ada sate enak nih Rame Saya kesana lah Namanya penasaran Saya juga suka sate Baru saya duduk Saya sudah diusir Oleh yang pemilik Satenya Dia asik Asik bakar Lihat saya duduk Manusia Manusia Duduk Datang dia Dibisikinnya Hele Mending pergi aja Enggak usah ganggu Punya saya Wih Gue bilang Kenapa Saya kan mau makan aja Gue bilang Berarti memang benar Ada pesugihan Berarti ya Yang saya lihat Memang ada Jadi bentuknya itu Aneh-aneh Benar-benar aneh Kayak Tapi saya gak bisa Gambarin emangnya Cuma saya lihat itu aneh Yang saya bisa lihat itu Bahkan muka itu Enggak bakal bisa Dilihat dengan sempurna Contohnya itu Kayak blur mas Kayak kuntilanak Ada yang bilang Kuntilanak itu cantik mukanya Saya gak percaya Cantik mukanya Ada yang jelek Kuntilanak itu cuma berwujud Kayak pakaiannya Rambutnya itu Mukanya gak bakal bisa dilihat Itu saya Bahkan sering ngobrol Kayak ada tetangga saya Saya diganggu nih Kuntilanak nih Di rumah Saya bawa Ke rumah Dibawalah ke rumah Gak ada Mukanya ya gak bakal bisa dilihat Jangan sosoknya aja Kamu mau cerita Cerita aja Kenapa kamu disini Gitu Akhirnya dia cerita Yaudah Akhirnya gak ganggu orang lagi Nah itu Kita lanjut lagi Soal pesugihan tadi kan Punya orang itu Nah itu Yang saatnya tadi Saya diusir tuh kan Saya kaget kan Kenapa sih saya diusir nih Karena dia punya Pesugihan tuh Tapi saya masih Kurang percaya sih Kayak gitu kan Saya coba lagi Teman-teman saya tuh Banyak tuh Yang nguji saya yang kayak gitu Gak gara mereka tau kan Akhirnya saya di uji Saya lebih mending Orang yang pakai pengasih Daripada pesugihan Pengasih itu Kalo Sepi memang tempatnya Di setiap orang yang bisa datang Itu karena kasihan aja Sepi Itu ada juga Pengasih Saya tau juga orang yang pakai pengasih Setiap saya datang Ujung-ujung Sepi nih Saya datang Gak lama rame itu yang datang Berarti dia pengasih Tapi yang rame Yang rame banget nih Yang bilang enak banget Saya datang Dan rasanya tuh aneh-aneh Itu sudah Dan saya juga ngeliat Bener-bener saya pas diajak tuh Kayak dites banget kan Sama mereka Dan saya juga Ngelatih juga Saya latih itu Oh ternyata kayak gini Ternyata kayak gini Ngadapin yang kayak gini Akhirnya Sampai di Pesugihan itu Cobalah lagi Ada temen Akhirnya kan dari omong Dari mulut ke mulut nih Akhirnya temennya bilang Eh tolong nih Temanku nih Kesurupan Tujuh hari Kesurupan Gak sembuh-sembuh Dia habis pulang dari gereja Tetap juga kesurupan Datangin sama orang-orang pintar Tetap juga kesurupan Saya ditelepon nih Saya lagi di bengkel Bener-bener lagi di bengkel Gak bawa apa-apa Dan gak ada Minta apa-apa Sama orang tua saya Saya datangin dia Agak gerimis sih Bukan hujan Agak gerimis Saya datangin Dia tuh sudah tangannya Sudah luka semua Di sini Dia kayak gini tangannya di lantai Wah Udah berdarah semua tangannya Saya datang Saya turun dari motor Saya datang Dia lihat saya langsung Dia kayak gini Minta maaf Saya juga kaget sih Saya belum ada bicara apapun Saya belum ada Ngomong Saya belum ada pegang tangannya Dia sudah minta maaf Sama saya Dia bilang Minta maaf Dia pakai bahasa Jawa Saya minta maaf Akhirnya Saya bilang Kamu keluar lewat mana Tunjuk dia Akhirnya dia balik badan Keluar sendiri Nah itu salah satu Yang kayak Ada apa sih ini Aku bilang Apa punya saya lebih tua Yang di tubuh saya Apa yang kayak gimana Gitu Itu saya belum pegang Sama sekali tangannya Nah setelah itu Saya belajar Sama orang tua saya Apa sih Caranya kayak gimana Soalnya saya punya Sesuatu yang Ini iya ada Akhirnya Dilajarin Caranya Kira Gara-gara itu terjadi Teman-teman saya Mulut ke mulut nih Ajakin Kesini Ada nih Minta tolong nih Orang Saya datangin Itu dari tahun 2019 2019 sampai sekarang Jadi pas saat itu Ada juga nih Yang kesurupan Yang Siluman anjing Ada tiga siluman Saya ini kan baru nih Saya jadi Lihat itu kayak Gak percaya Manusia Cewek Tangannya ini Keluar darah semua Keluar darah Dia tuh gak Awalnya mau diobatin Di rumah kan Cuma orang itu Setiap masuk rumah saya Pingsan Jadi gak bisa diobatin Gimana cara Ngobatin orang Pingsan Jadi caranya Diobatin di rumahnya Sedangkan Media-media Kami Di rumah gitu Meng Kami berangkat lah Saya Jadi saya Ngobatin orang itu Meng Ya bener-bener Tangannya berdarah Itu hidup Meng Dia langsung ngomong Langsung surupan Tiba-tiba langsung berubah Terus Kalo Emang percaya Lidah ini kan kita Kayak gini Biasa aja Dia tuh sampe sini Luar tiba-tiba Langsung panjang Sendiri lidahnya Itu kayak Weh Gue bilang Ini bukan manusia Ini gue bilang Tapi memang benar Ternyata Dia kemasukan Jin Itu gara-gara Omongan sendiri Kayak nolak Orang dengan Cara Tidak benar Atau Dengan cara kasar Dia nolak Laki-laki tuh Akhirnya dia Diguna-guna Nah itu Bener-bener Susah Cara ngomongin Bener-bener Ada step by stepnya Gak cuma Satu hari Dia langsung Sembuh Itu kayak Ngeliat deh Ini kayak Gak nyata sih Kayak keluar lidahnya Panjang banget Terus kuku Jarinya keluar Darah Itu kayak Gak nyata banget Saya coba Jadi Saya juga Sama aja Kayak dua sisi lagi Jadi cerita Kenapa kamu disuruh Dia bilang Pake bahasa kutai Ternyata orang kutai Ini gue bilang Gimana coba Kayak Awak nih Apa gitu loh Kamu nih Mengganggu Mengganggu gitu loh Kamu nih Mengganggu Saya Dia bilang Saya loh Menyelamatkan Nya orang Saya bilang Kamu kalo Mau balik Saya balikin Dia bilang gitu kan Tapi bukan Kamu yang saya kenain Orang yang nyuruh Siapa yang nyuruh Saya bilang Akhirnya dikasih tau Yang nyuruhin nih Yaudah Saya balikin nih Punyanya Dia bilang Sampai Saat itu Dia juga percaya Kalau ada Yang namanya Alam Selain Alam yang kita hidup Sekarang Dia dulu gak percaya Kamu mau santet saya Santet aja Gitu Kamu mau membunuh saya Dengan cara apa Bunuh aja Dia gak percaya Ada ilmu kayak gitu Akhirnya kena beneran Di saat itu Dia juga langsung percaya Karena Itu ada Beneran Karena yang saya rasa Rumah saya diserang Keluarga saya diserang Saya ngerasa Lalu untuk Mengobati orang yang Pesugian Pernah? Makhluknya dibersihkan Bisa man Cuma kalau perjanjiannya Gak bisa Gak bisa itu ya? Iya saya belum tau Soal itu Kalau makhluknya dibersihkan Berarti Perjanjian tetap berjalan Iya Dia kan ngerapal lagi mas Balik lagi Ke tempat asalnya Minta lagi Ngunduh lagi Dia bilang orang Jawa Ngunduh lagi Jadi setelah itu hilang Mereka tutup sebenarnya Tutup Ngunduh lagi Anunya Baru buka lagi Tapi kalau buat Mutusin perjanjian Saya belum pernah sih Kayak gitu Kadang ada orang Menyesalkan melakukan Pesugian Ingin berhenti Ingin berhenti Ada kasus seperti itu? Gak ada sih man Belum ada Belum ada Cuma saya juga Kayaknya Belum berani sih Kayak gitu Tapi kalau saya Orang-orang di santai Yang mediasi Dukun Dia bicara sama saya Pernah Sering Terus Ya Pas Sering tuh Yang ngomong-ngomong Sama Dukun-dukun tuh Dibayar berapa Suruh buat Matiin orang ini Ternyata saya kira Bayarannya ngeri mas Ternyata bayarannya Sangat murah Tapi rela banget Buat Bunuh orang Mereka tuh Kayak ada Dijanjiin aja sih Kayaknya Si Dukun ya? Iya Tapi kasihan sih Orang Saya tuh Pas terakhir tuh Nah baru Kemarin Di bulan kemarin Saya ngebersihin rumah Rumah teman saya Dan teman saya tuh Kena Memang Dari Dia atlet Dia kena Punya orang Saya gak mau nyebutin Punya siapa Bener-bener kena Jadi di mata dia kena Dia gak bisa ngeliat Buram matanya Terus setiap di rumah tuh Ada kuntilanak Yang terbang-terbang Lewat-lewat rumahnya Pintu kamar Tiba-tiba buka Saya lah Dicoba panggil nih Bantuin dong Dia bilang Bantuin Ketemu saya Ketemu Ngobrol Terus itu Saya ke rumahnya Saya coba bersihin tuh Rumahnya Memang kiriman orang Dan itu Bener-bener Memang dibuat Dia itu gak bisa apa-apa Kayak gak bisa ngeliat kesini Kayak Rejekinya ditutup Dia mau masuk ini Gak bisa Kayak bener-bener Kamu gak bisa jadi apa-apa Pas saya itu Saya ngobatin tuh Saya yang kena Jadi penyakitnya Dia itu Tempel ke saya semua Jadi sempat tuh Mata saya tuh Bengkak Pindah ke saya Bengkak Dan dia sembuh Langsung di tempat Saya tuh pulang Bengkak Terus Demam saya Sakit Dan mata Bengkak itu Bengkak Baru merah Merah banget Saya gak bisa Ngobatin diri saya sendiri Tapi saya punya orang tua Saya yang bisa Ngobatin kan Habis itu Setelah itu Memang benar bersih Habis itu Saya pulang Saya diobatin tuh Mang Diobatin Saya kena Punya orang itu Kayak kan Apesnya juga kan Benernya kita Niat kita Membantu orang Tapi ada Apesnya juga Mang Ada Apesnya juga Jadi tuh Kena saya tuh Akhirnya diobatin Saya muntah-muntah Keluar Pelendir Dan macam-macam Isinya Akhirnya sembuh Dan Teman saya itu Sembuh Ternyata yang Saya cari tau Orang-orang Yang disitu juga Gak sih Gak lama Besoknya ada lagi Bukan dari itu Tapi dari Sahabat Sahabat saya Dia minta tolong Dia punya Salah satu toko Toko pakaian Yang benar-benar Rame banget Tiba-tiba drop Tiba-tiba drop Usahanya drop Banget Dia gak percaya nih Aku kok bisa Gak drop sih Usahanya Panggil lah saya Pat tolong Lihatkan Bang Dia bilang Kenapa ini Saya kan jarang Main ke tokonya Saya main Saya lihat Kenapa Ini sepi Kamu tau lah Kenapa Saya kasih tau Ada penghalangnya Disini Ada penghalangnya Dia bilang Oke Dia bilang Mau gak dibersin Mau Pas saat saya bersin Itu benar-benar Banyak banget Jadi memang Ini namanya Usaha kan Itu ada yang gak suka Pesaing Pesaing Jadi pesaing-pesaing mereka Itu yang ngirimin Ada babi Kalau saya lihat tuh Babi Memang bener-bener babi Babi ada Makhluk Wanita Ada makhluk Laki-laki Banyak banget Sempat itu Saya mediasi Sampai Muntah-muntah Bener-bener Muntah Jadi kayak Tubuh saya bisa Ngelawan Tapi Isi dalam perut saya Nggak bisa Ngelawan gitu loh Jadi kayak Bener-bener Aku bilang Pengen bantu Saya pengen bantu ini Biar gimana sih Caranya ini Keluar semua Akhirnya saya yang kena juga Muntah Muntah Tapi setelah itu Bersih Habis itu saya bersihin Saya bawa air Bawa media-media Buat bersihin Saya percaya banget Yang namanya Garam braso Garam Garam kasar Garam kasar itu Bagus banget Jadi yang saya ambil Medianya itu aja sih Garam kasar Kapur itu aja Saya buat bersihin Akhirnya Saya masuk Hawanya panas banget Dia temennya juga Ngerasa itu panas Bener-bener panas Setelah itu keluar Ayo kita keluar 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 Masuk lagi Setelah 2 jam Kami sempat ngopi Balik lagi Itu hawanya sudah beda Besoknya Seminggu kemudian Dia telpon saya Omset Balik lagi Semula Kemarin itu Sudah sama sekali Salam 1 bulan Hampir 3 orang Bahkan ada yang masuk Melihat Tidak jadi beli Nah disitu Saya Pas Kita Ternyata Saya tahu Bentuk-bentuknya Apa aja Yang dikirim orang Buat nutupin Usahanya orang Bahkan Kadang orang Tidak tahu loh Ada toko disitu Kita yang lewat Bila orang itu Tanpa bebacaan Tidak ada Lihat Nah Kadang lihat Tempatnya itu Dimana Benernya ada Ya itu Akhirnya Gara-gara ditutupin Ditutupin Sama Ilmu-ilmu Yang kayak gitu Dia juga gak percaya Awalnya ada yang kayak gitu Tapi dia ngerasain Nah Berawal dari orang Yang gak percaya Itu bakal terjadi Itu yang saya takutkan Saya gak pernah nih Percaya ada yang kayak gitu Terjadi Pasti Nah kalau untuk Rumah makan Yang memakai pesugian Dengan pengasian Tadi kan berbeda Iya berbeda Itu gimana Membedakannya Jadi gini Pengasih Itu bisa dipasang Lewat Susuk Atau berupa amalan Berupa amalan Berupa benda Jadi itu kayak Orang itu Mengasih Kayak Ingin makan Datang sana Atau kemana Kesana Tapi kalau Pesugian Dia memang Mengaruhi rasa Jadi pasti ramai Iya Pasti ramai Kalau pengasian Tetap Tetap Biasa Cuma orang tuh kayak Ih pingin deh makan disitu Gitu loh Kayak ada Daya tarik Tapi kalau pesugian Orang makan itu Langsung kepingin Langsung Ih enak banget sih Itu kan Tapi aku gak tau Yang mana-mana Kayak saya tuh Setiap buka pintu toko Itu saya Salawat Selawat Nabi Karena itu amalan Jadi saya buka pintu toko Lapan kali saya baca Saya buka Setiap saya mau tutup toko juga Saya baca Saya tutup juga Pintu itu Lagi kembali Itu amalan juga Secara tidak langsung Yang ngasih pengasih itu Dari atas langsung Lihat nih Tokomu terang Dia bilang Kadang ada yang gak percaya itu Banyak tuh orang Yang gak percaya Asal-asal aja Buka tutup Buka tutup Tapi dia gak tau Ada satu tangan yang Bermain disitu Kita gak bakal tau Sebaiknya baca apa tadi Salawat Salawat Nabi Kita Sebanyak 8 kali 8 kali Setiap Setiap kita buka pintu Setiap kita tutup Sudah mau tutup Itu dibaca Karena itu Satu Di saat kita tutup Kita gak tau nih Tempat kita ada kebakaran Kita gak tau Tapi namanya kita percaya Apapun yang kita percaya Itu bakal terjadi Kita percaya nih Ada yang bantu nih Ini contohnya Toko saya mau kemalingan nih Di saat kemaling Sudah mau buka Ada orang yang dia bilang Adalah gak ada orang Ya itu Kita percaya nih Kita berserah diri Tapi kita amalin Namanya amalan Itu pasti baik Oke Lebih enak sebelum punya Ilmu warisan Atau Saya sih Dua-duanya enak Tapi Yang Yang saya rasakan sekarang nih Saya Lebih takut Mengucapkan sesuatu Hal Yang membuat Saya sakit hati Atau emosi Karena Mencelakakan orang Jadi emosi Harus diredam ya Benar Sempat ya Pernah kejadian Sempat Dan Bakal celaka memang Sakit Sampai Bahkan sampai meninggal Nah sekarang Kondisi rumah yang dulu Seperti apa Ada orangnya Saya kurang paham Soal itu Dan saya sudah Gak mau lagi Lihat situ Gak mau lewat situ Gak mau lagi Ada di daerah mana Wilayah mana Ada daerah Wilayah Samarinda Samarinda bagian timur Barat Utara Ya Pokoknya di Samarinda Rahasia ya Rahasia Unik dan menarik Ini Mudah-mudahan Bang Fadli Selalu Sehat ya Dan Bisa menolong Orang banyak Jadi ilmunya juga Bermanfaat untuk Orang banyak ya Tidak bertarif ya Tidak ada bang Saya gak pernah Narif Apa-apa Saya benar-benar Membantu orang Siap menolong Begitu ya Iya Oke Akhirnya Bang Eid dan tim Mengakhiri kisah ini Kita akan jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih bang Fadli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam